Enggak pernah ada yang mikirin perasaan aku disini? Jadi kamu denger ya, selamanya aku gak akan pernah mundur. Biar kamu dan Nabilah tau gimana perasaan aku sekarang. Terima kasih telah menonton. Siapa ya yang dateng? Hai Zura. Tunggu dulu dong. Katakan mau ngobrol dulu sama Zura. Zura gak mau ngobrol sama Tante Malida. Zura? Zura tunggu dulu Zura. Zura! Zura Tante kan cuma mau ngobrol baik-baik sama Zura. Tante kangen sama Zura. Zura gak mau sama Tante. Tante jahat sama Ibu Pribaik Hati. Enggak Zura. Zura salah paham. Kamu gak tengah jahat sama siapapun Zura. Tante bohong. Tante gak suka kan kalau Papa sama Ibu Pribaik Hati nikah? Zura! Zala Tante pergi aja. Jangan ganggu Zura sama Papa. Zura? Zura dengerin Tante dulu. Zura jangan pergi loh Zura. Malida! Zura! Lepaskan cucu saya! Umah! Zura! Umah Zura takut. Hai Zura. Dari impact نatu di dunia-dua. Lepaskan kini. Kamu tuh gak berah kapok-kapok ya, Malida? Kamu masuk aja. Biar aku ngobrol sama Malida. Kita masuk ya, sayang. Jangan lupa ya, seragam ada di mobil. Iya. Ayo. Aku merasa kasihan sama kamu. Kamu memiliki ambisi yang begitu besar, bahkan kamu rela melakukan apa saja untuk bisa mencapai kebahagiaan kamu. Kamu bikin gaduh sana-sini hanya untuk berusaha menggagetkan pernikahan aku dan juga Nabi. Aku gak butuh komentar kamu. Justru malah aku kasihan sama kamu. Kamu pasti sekarang lagi kebingungan, kan? Dan untuk menutupi masa lalu kamu, kamu malah menyembunyikan Nabilah dari aku. Kamu tahu kan, setapa patah? Serapet apapun kamu menyimpan kebusannya, nantinya akan kecium juga. Kamu kan tahu Malida, aku sangat mencintai Nabilah. Dan aku gak akan pernah, gak akan pernah mau dan gak akan pernah bisa menikahi kamu. Jadi harusnya kamu sadar, kamu hanya buang-buang waktu. Lalu apa lagi yang mau kamu kejar? Setelah kamu berhasil menghancurkan hubungan aku dan Nabilah, hati kamu akan senang. Apa kamu yakin? Kamu bisa mendapatkan kebahagiaan ketika melihat aku dan Nabilah gagal menikah. Kan aku udah bilang sama kamu, kamu wanita yang baik. Karir kamu bagus. Kamu pasti akan mendapatkan laki-laki yang setimal kok. Kamu gak perlu sampai kayak gini pun. Dan gak seharusnya wanita seperti kamu menghancurkan impian orang lain. Kamu hanya bohong-bohong waktu. Kamu punya mimpi itu bukan cuma kamu dan Nabilah. Aku juga punya mimpi. Siapa kabar mimpi aku yang udah kalian hancurin? Apa selama ini kamu pernah mikirin perasaan aku? Kau pernah kan? Kau pernah ada yang mikirin perasaan aku di sini? Jadi kamu denger ya, selamanya aku gak akan pernah mundur. Biar kamu dan Nabilah tahu gimana perasaan aku sekarang. Kamu bebas melakukan apa saja Malida. Terserah. Tapi selama itu semua ada hubungannya sama aku dan Nabilah. Aku gak akan tinggal dia. Aku akan membalas setiap kejahatan kamu. Aku gak terima semua ini. Aku harus bisa nemuin Nabilah gimana pun caranya. Dan aku akan buktiin sama kamu, Firman. Bahwa aku gak selemah yang kamu pikirin. Aku baru sadar. Firman tadi gak ngebahas tentang Raya. Apa Raya belum nemuin Firman? Aku harap Raya akan segera nemuin Firman. Dan bikin pernikahan Firman dan Nabilah jadi berantakan. Sayang, kita ketemu Hanibi dulu aja yuk. Tadi kan aku udah bilang aku mau ketemu sama Riko dulu. Ih gimana sih kamu? Masalah lebih penting yang ketemu sama Riko dibandingin anak kita yang di A&C. Yuk. Kamu bisa ngertiin aku dikit aja gak sih? Aku udah bilang sama kamu, aku ketemu sama Riko. Bentar aja aku mau ngomong sama dia. Abis itu kita bisa jumpa Hanibi dengan tenang. Ini gara-gara Erika ya semuanya. Dari dulu nyusain kamu terus. Dari awal sumi selingkuh sampai sekarang masalahnya yang selesai-selesai. Setiap ada masalah, pasti kita yang susah. Sayang, kamu jangan kemudian. Tahu aja lah kalau menurut gitu emang bener kan? Sekarang kamu yang diperhatikan sama mereka. Sama masalahnya Erika dibandingin aku. Dan Hanibi anak kamu. Kamu tuh lupa ya kondisinya Hanibi sekarang kayak gimana? Sayang gini loh. Kalau misalnya sekarang aku ketemu sama Hanibi, pikiran aku tuh gak tenang. Aku bakal kebagi gitu. Aku janji abis ketemu sama Riko. Kita jenguk Hanibi. Kalau perlu kita disini sampai malam. Yakin mana gue sampai malam? Yang penting kamu jangan halangin aku terus sama Riko ya. Yaudah. Yuk. Tunggu aku mau musah ngomong. Apalagi saya. Telefon mana? Ya buat apa? Udah sini aku yang pegang. Aku gak mau nanti kalau kita jenguk Hanibi diganggu lagi sama Erika. Tapi kalau misalnya terada masalah pending. Apalagi kalau misalnya Erika telfon apa segala macem. Aduh Erika lagi Erika lagi Erika terus deh. Dia di rumah dia sama ada Jeremy. Kamu juga tadi udah mau cerititasnya kan? Itu gede banget ya. Ngapain sih diurusin terus? Sini. Kalau gue gak kasih HP aku. Wilda akan terus marah-marah dan gak ada habisnya aku berterbat sama dia. Lebih baik aku kasih aja apa yang dia mau. Yaudah. Sekarang mau aku menurut Riko kan. Tapi jangan lama-lama ya. Aku gak mau nanti waktu kita jenguk Hanibi jadi singkak gara-gara sirko. Aku harus matiin nelfonnya mas Harga. Karena aku gak mau adik yang ngeceng yang itu nelfon dan ganggu mas Harga disaat aku dengan mas Harga lagi jenguk Hanibi. Sayang, ayo. Yah. Bukain. Oh Marga! Bagas mau keluar! Bukain. Bukain. Ibu. Ibu. Bagas mau keluar dari sini bu. Buka bu. Pergi. Eh. Tunggu ya. Aku bukan sama kamu. Aku mau bicara sebentar aja sama kamu. Aku mau yurinya gini terus eh. Aku bilang pergi dari sini sih. Aku buah sama kamu. Aku cuma mau kamu bisa ikhlas. Menerima kalau aku udah menikah sama Riko. Riko menikahi aku karena aku juga hamil anaknya Riko. Bukan cuma kamu aja yang hamil. Er. Riko menikah sama aku karena dia yang bertanggung jawab sama anak yang bukan dia. Jadi aku mohon sama kamu. Kamu harus ikhlas menerima semua ini. Itu gak mungkin, Syah. Kalau kamu ada di posisi aku, kamu juga gak akan bisa terima. Jadi kamu berusaha munafik depan aku. Kalau aku ada di posisi kamu, aku akan terima semua ini. Enggak usah bohong. Er. Di luar sana udah banyak wanita yang dipoligami sama suaminya. Dan mereka bisa kok hidup berdampingan secara hukum. Aku yakin, kalau mereka bisa, kita juga masih bisa. Er. Jangan deketin aku. Aku bilang pergi dari sini karena aku gak mau denger apapun yang keluar dari mulut busuk kamu. Jangan deket deketin. Karena aku yakin kita bisa depur koru sebagai sendiri, Riko. Tolong aku bercaya sama aku, R. Jangan deketin. Kamu sadar gak sih? Itu gak mungkin. Harusnya kamu tuh malu ngomong kayak gitu depan aku, Syah. Mas Riko itu gak pernah cinta sama kamu. Tapi kamu terus deketin dia dan memanfaatkan anak dalam kandungan kamu. Eh, bukan lagi pergi. Kamu itu lagi. Lagi. Suara apa tuh ya? Cancana ada maling lagi. Ibu. Ibu. Siapa yang ituar-ituar gintung? Kayaknya dari pintu kamar tamu nih. Pergi. Eh, ku bisa lagi pergi. Kamu itu pergi. Pergi. Aduh, yang mana dulu nih yang harus saya samperin. Kamar tamu apa? Ke ruang tengah ya? Kamu pergi. Pergi. Eh, ku bisa lagi pergi. Gue Rika. Ku bisa lagi pergi. Kamu itu pergi. Ah, gue Rika. Tidak. 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 Terima kasih.